Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Dan selamat datang kembali di segmen review Segmen yang akan mereview berbagai macam Tokusatsu film Serta series dengan sangat singkat, padat, dan jelas Tenang saja, review ini akan bebas dari spoiler Jadi bagi teman-teman yang belum menonton Teman-teman bisa duduk santai dengan tenang Sembari menyaksikan review A mengenai Saber, Trio of Deep Sin Untuk segmen pembahasan dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpa film ini Itu akan A-A bahas di video yang terpisah Kamen Rider Saber, Trio of Deep Sin Salah satu visi cinema yang paling ditunggu-tunggu oleh A Terkhusus oleh kalian semua Film ini bisa dibilang telah sukses Membawa angin segar baru bagi franchise Kamen Rider di saat ini Ketika A pertama kali menonton trailer serta film Dari Saber, Trio of Deep Sin As rasa Kamen Rider Saber, Trio of Deep Sin Bukanlah merupakan sebuah film Kamen Rider Malah sebaiknya A merasa Saber, Trio of Deep Sin Merupakan film dorama-dorama Jepang Banyak sekali respon yang sangat positif Dihadirkan oleh para penonton Atau netizen di Jepang sana Mereka beranggapan bahwa Saber, Trio of Deep Sin Merupakan sebuah visi cinema Kamen Rider Yang sangat berbeda Serta merupakan visi cinema Kamen Rider terbaik Bahkan A bisa bilang Kamen Rider di film ini Itu hanyalah sebatas tambahan saja Karena fokus di film ini bukanlah berfokus kepada para sosok Kamen Rider Melainkan berfokus kepada penyelesaian drama konflik Yang dialami oleh Toma, Rintaro, serta Kento Dan apa yang dikatakan oleh netizen Jepang Itu memang benar adanya Bahwa menurut A pribadi Kamen Rider Saber, Trio of Deep Sin Merupakan film visi cinema Kamen Rider terbaik sejauh ini Sang penulis yang selalu dihujat oleh tokoh fans terhusus Kamen Rider Takuro Fukuda Beliau bisa dibilang telah sukses membawa cerita baru bagi Kamen Rider Saber Saber, Trio of Deep Sin Memiliki alur cerita yang sangatlah luar biasa padat Berisi Serta penuh drama Lika Liku Sana Sini Tentunya cerita baru dari Kamen Rider Saber, Trio of Deep Sin ini Yang sangat ciamik, yang digarap oleh Takuro Fukuda Menjadi sebuah penubusan dosa-dosa kesalahan dia Ketika menggarap seri Kamen Rider Saber A ingin mengapresiasi sebanyak-banyaknya terhadap sutradara Kazuya Kamihoriuchi Salah satu sutradara favorita Yang dimana beliau telah menggarap beberapa episode Kamen Rider Dengan pengemasan yang sangatlah berbeda dari yang lain Arahan sutradara Kazuya Kamihoriuchi Sukses membuat Saber, Trio of Deep Sin Serasa bukanlah film Kamen Rider Melainkan sebuah film drama-drama Jepang Sinematik yang luar biasa berbeda Menjadi poin plus bagi film ini Bagaimana tidak kita para penggemar tokusasu Terhusus tokusasu garapan Toei Selalu dihadirkan oleh angle Sinematik kamera yang terasa sangatlah monoton Dan itu-itu saja Terhusus bagi franchise Kamen Rider Serta Super Sentai Tapi Kazuya Kamihoriuchi Selaku sutradara Sukses menciptakan angin segar baru Bagi pengemasan sinematik di dunia tokusasu Terhusus dunia Kamen Rider Soundtrack dan sound design di film ini Menjadi sebuah poin plus yang menurut A Harus diapresiasi sebanyak mungkin Soundtrack yang diputar di beberapa adegan yang sangat krusial Menambah cita rasa suasana adegan-adegan di Saber Trio of Deep Sin ini semakin emosional Dan tentunya semakin intense Bisa dibilang soundtrack yang tersaji di film ini Hampir semuanya merupakan soundtrack original Yang hanya khusus diputar disajikan di film ini Karena di serisnya sendiri Asal sekali tidak mendengar soundtrack-soundtrack ini Itu dilantunkan di serisnya sendiri Benar-benar sensasi yang luar biasa berbeda Toma, Rintaro, serta Kento Sukses membawakan sebuah drama yang sangatlah emosional Serta menarik untuk diikuti setiap menitnya Perkembangan karakter ketiga tokoh ini itu diperlihatkan dengan sangat signifikan Dan terasa di Saber Trio of Deep Sin A ingin mengapresiasi sebanyak-banyaknya kepada akting Shuichiro Naito, Ryokimura, Ryo Aoki, dan Rin Asuka Berkat akting mereka A benar-benar larut terpaku menyaksikan film ini Sampai tidak terasa bahwa film ini itu telah selesai A butuh dua kali menonton film ini Untuk bisa mencerna ending dari film Saber Trio of Deep Sin Yang ternyata endingnya memang tidak mudah dicerna Oleh kita para penonton Tapi setelah A mengetahui maksud ending yang disajikan film ini A bisa bilang Ending yang disajikan oleh Saber Trio of Deep Sin Sangatlah bittersweet Saber Trio of Deep Sin Memang erat dan kental sekali Dengan drama pergolakan batin Antara protagonis utama kita Serta para antagonis utama kita Tiga konflik dikemas dalam durasi yang sangat singkat bisa dibilang Tapi penyampaian kisah mereka masing-masing Menurut A sudah tertuang dan tersaji dengan cukup pas Meskipun A yakin Bahwa kisah konflik mereka bertiga ini Itu bisa digali lebih dalam lagi Bila format V-cinema Trio of Deep Sin Akan dikemas menjadi film trilogi Atau tidak sebuah miniseries Kesimpulannya Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin Menjadi sebuah V-cinema Kamen Rider Saber Dengan sajian yang sangatlah berbeda dari biasanya Bahkan cerita serta penyajian sinematik Saber Trio of Deep Sin 180 derajat sangatlah berbeda Dengan TV serisnya sendiri Semua kisah drama yang disajikan film ini Sangatlah tertata dengan baik Dan sukses disampaikan kepada para penonton Teman-teman yang belum menonton V-cinema ini Teman-teman harus wajib Menonton V-cinema ini Tapi Bila teman-teman mengharapkan Sebuah V-cinema yang erat kental Dengan fighting V-cinema ini bukanlah V-cinema yang cocok bagi kalian Tapi Bila kalian menginginkan V-cinema atau film Kamen Rider Yang berbeda dari biasanya Ayakin V-cinema Kamen Rider Saber Trio Of Deep Sin Akan sangatlah cocok Bagi kalian Untuk disaksikan di waktu senjang Serta di waktu kosong kalian Terima kasih telah menonton